Intro Oke Ini hasil makanannya dari Mbak Shanti Kita cip yuk Bentar ya Ini kalo sop iga ga pake blimbing sayur kan Sini Blimbing sayur kan buat penyedep juga Asem banget lu disitu Sini aja Ngerah lu deket begitu aja Ini kita pertama kali kita coba sop iganya Dan tadi juga diponcorin resepnya juga ya 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 Resepnya apa aja nih Mbak Coba kasih tau lagi Mbak Ya ada deh Bumbu-bumbu yang di Sonoma disini kan kadang-kadang beda Iya kan Bumbu itu kan disini tuh lengkap Kalo disana selengkap disini juga atau gimana Kalo aku insya Allah lengkap juga Gampang ya Karena aku nyiapin bumbu Dari sini Icip dikit-dikit aja ya Soalnya Tadi jengkol ga ada disana gitu kan Jengkol susah ya Susah nyarinya mahal lagi Terus Maha Apalagi yang susah dicari disana Kemiri Kemiri Susah ga sih cuman mahal banget Kemiri Kemiri Kekiri 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 Sop iga Sop buntut Nih Tuh Ayo makan Ayo makan Kita cobain ya Ya cobain ya Masakan aku gimana Ya coba nih Kayaknya sih dari dagingnya pas kita giniin tuh Empuk gitu ya kan Empuk Tapi biasanya kita tuh cobain kuahnya dulu Ya coba Aku mana Mbok juga mau Aku gak pisang aku mau dong Mbok yang gede kakasih ya Enak banget Eh tapi enak banget loh Enak ya Gurinya pas beneran Bener bener dagingnya Ini kaldunya keluar ya Kaldu dagingnya ya Kamu mau aku suapin Enggak usah Enggak usah Kalian jawab pak Kesel gue pengen ini dah Nih coba Paham ya soami aku gak bisa icip Karena dia lagi batuk Oh lagi batuk Iya iya Gapapa gak apa-apa lagi musim pujan Tak kesel Enak banget Gurih loh Gurih ya Gurih banget Hmm Ada yang kurang gak gitu rasanya Kurang banyak Kurang banyak Ini kakasih Raju ini bener-bener enak Sebutin dong Bumbu-bumbu sopnya apa aja Coba kasih tau kita Sekarang nih Boleh Gak apa-apa rahasianya di Mbak diumbang Rahasianya masaknya Ada jahe, daun bawang, seledri Kemiri Merica Bunga lawang Satu lagi apa Aku kalau disebutin kayak gini Lupa tau Kecila loh dia pilihnya Kapulaga Alhamdulillah 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 Hei Baru sejar disitu Ya disini bingap arusan Dia gini-gini Apa Kapulaga Mamanya kelihatan ya Sandi Nanti kita kasih tau juga sama pemirsa FBP untuk resepnya seperti apa Nanti boleh dibantai ya Tapi katanya sudah beli rumah di PIK Seharga 15 mil Wah Baru dari Indonesia Bawa 16 juta Pulang segera bisa beli Enggak Enggak Kita masih liat-liat sampai sekarang belum ada yang Tapi kita lihat dulu deh Terima kasih Bener kan Coba Wah Amin lah ya bisa beli ya Karena di China juga udah punya rumah sebenernya Ini kalau misalnya masih liat-liat nih Ini cuma saran ya Gimana kalau beli rumah buat aku saja Nah dia buat dia sendiri Ngapain biasa buat kamu Bapak lu kan kaya Bapak lu Tunggu anak aku aja mau gak Nah Anak kecilnya apa cowok Cewek Umur berapa? Umur 15 Tak Lo deketin tuh Bapak Ya udah nanti Lo kan tadi suka yang cindo-cindo gitu kaya Ini kan cindo-cindo nih Asia-sia gitu wajahnya Tuhan anak kan lebih pendiem Pendiem banget Ngapapa introver sama extrover itu Aduh Dari tadi gue pikir makan konsen arahnya kesitu juga Tapi emang ada niatan tinggal di Indonesia lagi Atau cuma investasi aja Investasi aja sih Soal kita kan di luar negeri tinggal Jadi kalau datang kesini gak punya rumah buat tinggal gitu Mau ke Padang langsung kan harus Tunggu perjalanan ya Iya Tapi saudara di Padang masih banyak Masih Ibu bapak di Padang juga Iya Masa sehat semuanya ya Masih Alhamdulillah Oke Sip kalau begitu Di Cina sudah ada tempat tinggal disini Buat investasi mudah-mudahan Karinya juga lancar Amin Tetep kompang terus Bertiga Tapi yang serucu di Cina tuh rumahnya Katanya rumah tradisional gitu ya Itu rumah yang kedua aku beli Sombong juga ya Ini bukan renop ya Iya bukan maksud Maksudnya bukan sombong Maksudnya bukan sombong Karena Iya 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 Itu lagi di Renop kayaknya ya Belum Belum di Renop Belum dibolen Oh belum dibolen Oh ijin segala macam ijin ya Harus Oke yang itu tradisional Rumah tradisional Cina emang Iya Dibikin atau beli 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 jadi Kenapa harus pilih rumah tradisional Cina ini Karena suami aku suka Yang ada Apa Halaman yang luas Jadi kita dari kecil kan punya rumah Gak ada halamannya Gak ada pohon-pohon di rumah Jadi rasanya kepengen juga gitu Suasana langsung Cina loh dengan musik-musiknya juga Tapi ini agak jauh gak dari tempat tinggal yang Dekat Oh dekat Oke Tapi pengen tau kalo beli rumah disana Mahal gak sih gak kayak disini Kalo di daerah kita mah masih murah ya Kalo di kota besar Enggak nyampe Kira-kira kalo kita bikin kos-kosan itu bagus gak untuk daerah sekitar Tidak kuliahnya disini gak kosnya disana menurut gue Nih kayaknya harus bilang udah kena tante Enggak ada niatan kuliah keluar negeri Mau aku ada niatan kuliah keluar negeri Tapi aku di UI aja lah Ui Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya Sip Masih banyak keseruan lainnya tetapi Hap-hap 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 Oke Oke Dunia sosial itu emang luar biasa ya Menjadikan dunia tanpa batas Betul Tempat kita dari Indonesia tinggal di Cina Bikin sosial media Berasa dekat jadinya rasanya ya Oke Beli nomor Genji luar biasa Ya walaupun serumah tapi seperti jauh Gak walau kalo di rumah Bapak sibuk semuanya Genji juga sibuk Tapi kan tetep hatinya dekat My Hero kalo kata Genji My Hore kalo kata Genji Yang sibuk tadi ada nih Bisa di rumah pokoknya jangan lupa Saksikan terus setiap Hasna yang sampe Jumat jam 9 pagi Hanya di EPP For Your Pay Jangan lupa ikutu quiznya di Instagram EPP Andekotran7 Sampai juga EPP Bye Bye Bila kau hanya main-main saja Sudah kau buang waktu percuma Hati ini bukan Hati ini bukan Untuk Coba 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 Hati ini bukan Untuk Coba Coba